Bagaimana halnya dengan peran dan tugas pemilik proyek? Untuk mengetahui peran dan tugas pemilik proyek dan menjabarkannya secara lebih spesifik, maka pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dan fungsinya sebagai penyelenggara proyek serta posisinya terhadap peserta lain. Dalam konteks tersebut, tujuan dan fungsi pemilik adalah untuk memperoleh hasil proyek yang dapat berfungsi sesuai harapan, yaitu memenuhi spesifikasi, handal, terpercaya, aman, dan efisien serta ekonomis baik dari segi biaya maupun jadwal. Dalam proses mencapai tujuan, pemilik mengadakan ikatan atau kontrak dengan kontraktor untuk melaksanakan kegiatan implementasi fisik dan dengan sejumlah konsultan untuk studi dan mempersiapkan paket kerja. Selama berlangsungnya proses tersebut, pemilik mengadakan tindakan-tindakan yang bermaksud memperoleh keyakinan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta tersebut mengikuti jalur yang benar atau on the right track. Peran dan tugas pemilik proyek, demikian juga dengan peserta lainnya, tergantung pada hubungan kerjasama di antara mereka. Terdapat beberapa macam hubungan kerjasama sebagai berikut. Pertama, menggunakan kontraktor utama. Dalam hubungan kerja semacam ini, tanggung jawab pekerjaan implementasi fisik diserahkan kepada kontraktor dengan kontrak harga tetap ataupun harga tidak tetap. Sedangkan tanggung jawab mempersiapkan paket-paket kerja seperti arsitektur dan engineering diserahkan kepada konsultan-konsultan yang bersangkutan. Kedua, kontraktor utama merancang dan membangun. Dalam hubungan kerja semacam ini, kontraktor mempunyai tanggung jawab keseluruhan atas desain, engineering, pengadaan material, pabrikasi, sampai kepada konstruksi dan instalasi. Seringkali juga melibatkan konsultan, baik arsitek dan engineering, subkontraktor dan rekanan, tetapi tanggung jawab penuh dipegang oleh kontraktor. Ketiga, menggunakan manajemen konstruksi atau manajemen proyek. Di sini, selain adanya peserta lain, pemilik menunjuk CM atau konsultan manajemen proyek sebagai wakil atau agen untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan proyek. Keempat, force account. Dalam hal ini, pemilik terlibat langsung dalam pekerjaan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan proyek. Pemilik dapat menggunakan jasa subkontraktor atau konsultan yang melapor langsung kepada pemilik. Penggunaan model seperti ini sering dipraktikan di Indonesia, yaitu menggunakan jasa kontraktor dan konsultan. Kontraktor melaksanakan kegiatan implementasi fisik berdasarkan kontrak LAMSAM. Pemilik hanya memiliki staff proyek berukuran kecil dan menyerahkan bermacam-macam paket kerja dan studi kepada sejumlah konsultan. Saudara, kegiatan pemilik proyek, kontraktor, dan konsultan dikelompokkan menjadi beberapa tahap. Pada tahap konseptual, pemilik adalah pemeran utama dalam mencari peluang usaha, mencetuskan gagasan, kemudian melihat ke dalam organisasi mengenai tersedianya perangkat dan keahlian untuk melakukan berbagai studi dan pengkajian dalam rangka melihat kelayakan gagasan tersebut menjadi proyek. Kegiatan tersebut dapat membuahkan keputusan untuk menyiapkan kerangka acuan atau Term of Reference atau TOR dan diserahkan kepada konsultan sebagai dasar menyusun analisis pendahuluan. Setelah laporan studi kelayakan selesai dan diserahkan kepada pemilik, kemudian dikaji hasil-hasilnya dengan melihat perkiraan kasar biaya, jadwal, dan aspek ekonomi serta teknis lainnya. Kegiatan-kegiatan tadi menentukan keputusan dilanjutkan atau tidaknya usaha-usaha meneliti kemungkinan melakukan investasi. Terima kasih. 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 Terima kasih.